assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua dimanapun berada alhamdulillah kita buat konten lagi nih nah di video kali ini kita akan sharing mengenai sebab bocornya mesin area mesin ya sisi bawah nah ini kebocoran pada silpuli ya teman teman kilometer sudah 200 ribuan dan secara jarak tempuh sudah wajar ya adanya kerusakan berupa sil pada mobil ini nah sekarang kita lagi ngerjain mobil rahas kilometernya 200 ribuan lebih ya yang rutin jalannya nah ini udah ada kebocoran di bagian bawah dekat carternya yang pertama itu bocor pada o-ring nah ini o-ring dudukan filter oli ada seperti sebelah tumpahan oli ya di bagian aluminium itu nah itu udah ada rembesan oli situ nah kalau dibiarin lama juga pasti akan berkurang olinya kemudian ada kebocoran juga bisa di area sil sil ini ya sil sensor NE atau sensor CKP ya kemudian sensor kemudian di silpuli oke kita akan tunjukkan sedikit sekilas proses-prosesnya teman teman simak ya terus ya teman teman oke teman teman nih silpulinya udah kita bongkar ya udah kita bersihkan nah itu nah sekarang kita lagi bersihin o-ring dudukan filter oli teman teman nah menggunakan karbo cleaner atau brake cleaner oke disini kita lagi proses pembersihan bagian kedudukannya ya dimana karet didetakkan di bagian dalam sini ya sekelilingnya harus dibersihkan karena ada kerak-kerak ukas oli yang menetes tersebut oke saksikan cara pembersihannya agak dilap-lap sikit udah boleh menggunakan bensin udah bisa oke 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 sahabat semua guys Ini dudukan filter oliras ya Nah ini Jadi ini yang bocor nih Dari sini dia bocornya Nah namanya O-ring filter oli Ada dua baut ya Nah ini filter oli kan dipasangkan disini nih Nah tuh Yang ini ke arah blok mesin Jadi dia tadi basahnya dari bawah ini Dari area sini Ini sudah dibersihkan ya Nah dia ada dua O-ringnya Satu O-ring luar Satu O-ring yang di dalam Yang di asnya Coba tengok Terus rekam Tunjukkan O-ring yang di asnya Nah itu adalah O-ring yang di dalam Yang O-ring luar mana nih? Di bagian sini Nah itu Yang lengket itu Nah Nah ini namanya O-ring filter oli Harganya berapa? 25 ribu Ya harganya sekitar 25 ribu sampai 50 ribu ya Terang ya Oke Nah jadi kalau sudah ada gejala Rembes-rembes di sisi bawah guys Berarti yang bocor Mungkinan arah situ Tapi yang lebih pasti Didongkrak ya Dilihat Nah jadi guys Ini bentuk Daripada Dudukan filter oli ya Ini bahannya aluminium Nah sudah kita bersihkan tadi ya Nah ini tempat Jalur daripada filter oli Atau filter oli dipasangkan Kemudian ini yang Kedudukannya Yang ke blok mesin Yang karetnya kita akan ganti Nah ini ya Nah ini ada sealnya Ada dua ya Jadi yang kita bilang O-ring yang dalam Itu yang kecil Nah sedangkan O-ring yang sisi luar Itu yang besar Nah itu kita pakai Merek yang Dehatsu sama ya Nah jadi Yang besar ini Harganya sekitar 25 sampai 50 ribuan tadi ya Sedangkan yang kecil 10 ribuan ya Nah ini dipasang di dalam Nah yang ada Kedudukan tadi Oke assalamualaikum Guys Nah ini Sekarang ya Sudah kita Ganti ya Ini Nah ini dia Dudukan Nah tadi di video sebelumnya Tadi ini ada tetesan oli Di sini nih Ini sekarang sudah kita hidupkan Hampir setengah jam Sudah tidak ada lagi Bocornya ya Ya guys Nah jadi intinya Kedudukan filter oli Ras ini Atau vanza yang VVT-A ya Bukan yang 2 VVT-A ini Itu terletak di dalam ini Dan ini ada Bracket mounting ya Nah ini yang mounting itu Nah ini mounting Ini bracketnya Nah dia ada di dalam Intinya kalau mau ganti itu Kita buka ya Nah mungkin teman-teman Yang sudah biasa Kerjanya sudah paham lah ya Nah tadi ini basah Sudah kita keringkan Tapi ada minyak-minyak sedikit Yang di sini Nah itu tidak mungkin Kita cuci pakai bensin semua ya Nanti kita Sarankan pelanggannya Untuk masuk ke cucian Jadi intinya Tidak ada lagi rembas Insya Allah Tidak ada lagi rembas di sini Nah Jadi ketika Mesin kita sudah ada Gejala bocor-bocor Jangan dibiarkan Karena kalau dibiarkan Efeknya oli kurang Dan performa Pelumasannya Jadak memburuk ya Oke Nah itu yang untuk Sisi dudukan filter oli Kemudian Ini covernya sudah dipasong ya Kemudian untuk yang di Nah ini puli ya Nah Ini tadi Ini basah ini Nah ini basah Di area ini basah tadi Sekarang sudah tidak basah lagi Ya Oke Sudah tidak basah lagi Kemudian ini ada Sensor NE Sorry Ya ini Ini yang hitam ini Ya Sensor NE Atau sensor TKT Itu sudah kita lem lagi Nah Nanti minyak-minyak yang disini Kita sarankan pelanggannya Untuk masuk ke cucian Nah Kalau dilihat sekarang Putaran beltingnya sudah normal Alhamdulillah sudah beres ya Tinggal masuk ke cucian Oke Mungkin itu sharing kita Mengenai penggantian Sil puli ya Dan juga Sil karter Oh maaf Bukan sil karter Sil dudukan filter oli Sekian Semoga bermanfaat Salam sukses Untuk teman-teman Dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun berada Dimanapun berada Terima kasih telah menonton!